Kaka akan mendongeng dengan judul Kancil dan Buaya Disimak ya Pada suatu hari Kancil sedang berjalan-jalan Di hutan Tiba-tiba Perutnya terasa Sangat lapar Lalu Kancil pun melihat Di seberang sungai itu Ada banyak sekali buah yang segar Tetapi Kancil pun bingung Bagaimana caranya Ia mendapatkan makanan tersebut Akhirnya Kancil pun punya ide cemerlang Untuk memanggil Buaya yang ada di dalam sungai itu Untuk membantunya Hei buaya Kemarilah Aku punya kabar gembira untukmu Sahut Sang Kancil Dan buaya Mendekati Sang Kancil Pada apa Kancil? Kau sangat mengambut tidurku Kata Sang Buaya Aku akan membagikan banyak sekali daging Untukmu dan teman-temannya Kata Sang Kancil Apakah kau punya banyak sekali daging? Bagaimana kau mendapatkan daging tersebut? Kata Sang Buaya Aku akan memberikan daging untukmu dan teman-temannya Asalkan kau membantuku untuk menyeberangi sungai itu Dan panggillah teman-temannya Untuk berbaris rapi Dan membantuku Akhirnya Akhirnya Buaya pun memanggil teman-temannya Dan menyuruh untuk berbaris Baiklah Kancil Aku akan memanggil teman-temanku Untuk berbaris rapi Baik Aku akan mulai menghitung Satu Dua Tiga Kata Sang Kancil Sambil menginjak satu persatu buaya Untuk melewati sungai daras itu Akhirnya Kancil pun berhasil melewati Sekelompok buaya itu Setelah itu Kancil pun tetap terbawa bapak Hahaha Sebenarnya Aku tak membawa sedikit pun daging itu Aku hanya ingin melewati sungai yang daras ini Hah Mudah sekali Memanfaatkan kalian Kata Kancil Sang buaya pun Sangat marah Dan ingin memakan Kancil Tetapi Kancil sudah Menjauh Selesai Sudah tak ingin Menyukurkan Bahwa Kerjadikan Mengalahkan Kekuatan Terima kasih Selamat menikmati Selamat menikmati